Terima kasih Oke kali ini saya pakai Google Meet Kita ingin membahas sesuatu yang gak unik nih Yang kebetulan aku berteman dengan seorang pakar yang luar biasa Beliau adalah dokter-dokter Ita Fauzia Hanum MCE Atau Master of Clinical Embryology Di RSUP Dr. Sajito Dr. Ita, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Halo juga Sehat dokter Ita? Dr. Ita, kefreeze? Halo Nampaknya masih ada masalah koneksi nih Dr. Ita Oke, kita tunggu sebentar Halo Dr. Ita Oke, saya sampaikan sedikit tentang proloh Bahwa kita siang ini akan membahas tentang program bayi tabung Oke, Dr. Ita sudah terhubung lagi? Sudah terhubung lagi? Ya, oke Oke, oke Oke Sahabat sehat Sunogoro, pagi ini kita akan membahas atau ngobrolin tentang program bayi tabung Saya sampaikan sedikit proloh bahwa Setiap pasangan di dunia yang menikah itu mengharapkan kehadiran anak Tapi sayangnya tidak semua pasangan itu akan dikarunia anak karena sesuatu dan lain hal Jadi, kalau Ada gangguan dari sistem reproduksi kondisi ini kita sebut sebagai invertilitas atau gangguan kesuburan Nah, dari 100 pasangan yang menikah dalam rentang 1 tahun setelah menikah Sebanyak 85% akan terjadi kehamilan jika mereka kumpul secara normal ya Arti tidak satu di pulau sini, satu di pulau sana, satu di negara mana, satu di negara mana Dan akan ada 15% yang terkendala untuk memiliki keturunan Nah, memiliki keturunan bukan saja tugas seorang perempuan Tapi ada peran laki-laki di sini ada 35% untuk laki-laki Jadi, kita kenapa membahas ini? Karena tidak semua orang dikasih keturunan Tapi ada usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh dokter-dokter yang bertugas di bagian program bayi tabung Ini dokter Ita, dokter Ita mungkin bisa menjelaskan di Sarjito itu klinik permata hati sudah berdiri dari tahun kapan dok? Oh ya, tahun sejak mungkin kita masih koas mungkin ya Oh, jadi 1996-an ya? Di Sarjito itu mulai tahun 90 Jadi mulai tahun 90 itu sudah ada klinik bayi tabung Sementara di Indonesia itu tahun 88 begitu sudah mulai di Jakarta Di 10 tahun kemudian di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Sarjito Berdiri klinik bayi tabung Ya, dimulai dengan teknologi yang sederhana Nah, mungkin kalau sudah ada yang pernah dengar namanya inseminasi Nah, dengan sperma suami Nah, di sana dimulai di Sarjito itu jam sekitar tahun sekian Kemudian berubah tahun dimulai dengan program bayi tabung Nah, para pendengar sahabat yang ada di Wonosoboda sekitarnya Ini kita siarkan ke seluruh dunia ini dokter Ita Oh, betul seluruh dunia Panjang lebar Oh, seneng sekali bisa ketemu dengan dokter Arlin lagi Nah, di Rumah Sakit Sarjito ini sudah cukup lama Jadi mulai tahun 98 Kehamilan pertama 97 Lahir jadi bayi pertama bayi tabung itu sekarang sudah jadi arsitek Nah, dalam kesempatan ini sudah menjadi seorang arsitek Terus kemudian pada kesempatan ini saya juga mengucapkan Ada salah satu warga Wonosoboda yang belum lama melahirkan dari program bayi tabung Dan program itu di Rumah Sakit Sarjito melalui program simpan beku Nah, jadi memang yang disebut dokter Arlin tadi ada sekitar 20% sampai 30% pasangan suami istri yang menikah Selama satu tahun melakukan hubungan suami istri secara alamiah Jadi berkumpul Tinggal satu rumah, satu minggu, dua, tiga kali berhubungan suami istri Selama setahun belum terjadi kehamilan Nah, kita perlu melihat ada apa Apakah yang terjadi di antara pasangan suami istri itu Ya tentu saja kalau sekarang ini setelah menikah yang satu di Amerika, yang satu di Wonosoboda Tentunya ya tidak bisa terjadi kehamilan Barangkali bisa dikirim lewat WhatsApp kali Iya Jadi memang ada sekitar 60-70% pasangan suami istri itu yang akan hamil pada tahun pertama pernikahan Sekitar 30% mungkin angkanya akan bertambah pada saat-saat seperti sekarang ini Pasangan usia muda menikah itu tidak pada usia reproduksi itu sudah banyak sekali kita temui Nah, yang 30% itu mungkin sekitar 80% membutuhkan satu teknologi Dengan dibantu ya Nah, teknologi itu ya Mungkin teknologi mulai dari yang sederhana sampai yang sangat canggih Nah, di Indonesia ini ada sekitar 50, exactly 53 klinik dari tabung tersebar Wow, luar biasa Di seluruh Indonesia Termasuk satu di Wonosoboda, Tentunya ya Mulai dari Di Wonosoboda sudah ada satu juga Jadi, ah itu di Wonosoboda ada satu klinik melayani dengan teknologi yang masih cukup sederhana Jadi inseminasi Nah, tapi di Indonesia ini masih di, di apa namanya, dominasi di Pulau Jawa Kita berharap akan tersebar di seluruh Indonesia Ya, 53 klinik bayi tabung cukup banyak Tapi sekitar 30-40-an ada di Pulau Jawa Jadi, yang dari Papua Harus terbang dulu ya ke sini ya Ya, harus terbang dulu Dan pasien yang ada di Soalnya kalau berenang nggak nyampe-nyampe Kalau berenang nggak nyampe-nyampe Oke, Dr. Ita Tadi sudah disampaikan tentang inseminasi buatan dan IVF ya Bayi tabung atau inviro fertilisasi Mungkin bisa dijelaskan itu bedanya apa itu Oke, ya Sebelum kita bicara tentang program bayi tabung Nah, sepintas kita bicarakan secara alamiah Suami-istri itu kan Kalau berhubungan suami-istri Suaminya akan menghantarkan Semen yang berisi sperma Atau bibit laki-laki Untuk ketemu dengan bibit wanita Yang ada di tubuh perempuan Yang munculnya hanya sebulan sekali Sebulan sekali pada saat masa subur Kapan itu? Sekitar 2 minggu sebelum menstruasi berikutnya Nah, jika tepat saatnya Bibit laki-laki atau sperma laki-laki Akan ketemu dengan telur Seorang wanita atau istrinya Harus istrinya ya Iya, bukan istri tetangga ya Jangan buka istrinya Oke Nah, jika tepat akan terjadi Apa namanya Fertilisasi atau perkawinan Perkawinan itu terjadi di dalam tubuh wanita Biasanya kita sebut sebagai tuba Tuba falopii Nah, di sana akan terjadi perkawinan Secara alamiah Kemudian hasil perkawinan Atau kita sebut sebagai embryo Dia akan berjalan Masuk kembali ke dalam rahim Mencari tempat untuk implantasi Atau menempel Nah, jika terjadi penempelan Kita sebut terjadi kehamilan awal Nah, seperti itu kejadian alamiahnya Jika terjadi kehamilan awal Nanti akan terjadi proses kehamilan Selama 9 bulan Sampai terjadi kelahiran Nah, dalam program bayi tabung Perkawinan ini tidak terjadi di tubuh wanita Tapi terjadi di laboratorium Caranya wanita ini akan diambil telurnya oleh seorang dokter ahli kebidanan Kemudian spermanya diproduksi oleh laki-laki Kemudian kami di laboratorium Akan memproses spermanya Dipilih yang bagus Nah, sperma yang paling baik Kita kawinkan Perkawinannya tidak di dalam tubuh ibu Tapi di laboratorium Nah, makanya kita sebut sebagai in vitro Jadi bukan in vivo In vitro itu di luar tubuh ibu Nah, dikawinkan Perkawinannya bisa disuruh kawin sendiri Bisa dikawin paksa Nah, kawin paksa itu kita suntikan Nah, kita suntikan Nah, karena kualitas sperma itu berbagai macam Nah, setelah kita kawin paksakan Dalam program bayi tabung Kita pilih Mana hasil perkawinannya yang bagus Kemudian kita kembalikan langsung ke rahim calon ibu Jadi, peristiwa perkawinan Dan pertumbuhan awal dari embryo itu Tidak terjadi di dalam tubuh ibu Tapi terjadi di laboratorium Kira-kira seperti itu sih Program bayi tabung Jadi, kalau SMB ini Tentu saja ada indikasinya Tidak diinjeksikan ya Jadi, ditaruh di cawan petri Antara sperma dan sel telur tadi Nanti ketemu sendiri Tapi, kalau diinjeksikan itu Disuntikan ke dalam sel telur gitu ya Oh, oh, spermanya ditangkap Ditangkap, dia bergerak Ditangkap satu persatu Kemudian kita suntikan satu persatu Ke setiap telur Yang sudah siap untuk dikawinkan Nah, jadi itu yang terjadi pada program bayi tabung Dipindahkan peristiwa alamiah Yang terjadi di dalam tubuh ibu Kita pindahkan ke laboratorium sejenak Sejenak itu berapa lama? Kira-kira 3 hari sampai 5 hari Tergantung situasi Masing-masing pasangan suami istri Nah, untuk kehamilannya Tidak di dalam tabung Tapi kehamilannya tetap di rahim ibu Jadi, dalam program bayi tabung Kalau tidak ada rahim Ya, tidak terjadi kehamilan Tidak tahu Mbak Dr. Arlin Jika suatu saat nanti akan terjadi Apa? Lagi-lagi Terjadi rahim buatan Rahim buatan Rahim buatan Bisa saja Suatu hari nanti kelak We don't know ya Tapi sampai saat ini Ya, we don't know yet Jadi, pada suatu saat Nanti kita akan sampai ke itu Nah, teknologi juga berkembang Bahwa program bayi tabung ini Selain memindahkan atau mengembalikan Embryo yang segar Atau dalam satu program bayi tabung Ada juga program Di mana embryonya kita simpan Beku Dibekukan Mungkin pernah Kalau lihat film Apa? Dr. Arlin Nampaknya jarang memandang film Jurah simpak Oh, gitu Jurah simpak itu Kita simpan Sel itu kita simpan Embryo kita simpan Di dalam suhu yang sangat dingin Untuk digunakan Kapan diperlukan Tentunya ada aturannya Kalau nggak ada aturannya Kita simpan seribu tahun Nanti seribu tahun lagi Manusia sudah berevolusi Sementara yang kita simpan Masih manusia yang punya hidung Punya telinga Seperti saat ini Jadi, saya pernah dengar itu Siapa Michael Jackson Menyimpan spermanya Jadi, siapa yang Pengen punya anak dari Michael Jackson Bisa mengambil sperma yang dibekukan Misalnya seperti itu Ya Teoritis itu terjadi Tapi, kita tentunya Dilindungi dan harus berlindung Di dalam etika Juga di dalam peraturan Regulasi yang ada di Indonesia ini Harus pasangan suami istri Yang bersangkutan Yang memiliki sperma dan telur Nah, tentunya program bayi tabung Itu juga ada indikasinya Jadi, tidak Kemudian menikah Dua hari Ikut program bayi tabung Tentunya Seperti itu Oke, itu dikip dulu Dikip dulu Oke, kita kip dulu Untuk sesi kedua ini Dr. Ita nih Kayaknya Makin seru nih Yang kita bicarakan Kita mau break Dr. Ita kemarin Minta lagu Yura Yunita Judulnya Dunia Tipu Oke Stay tune di 106,3 Masih di Satu jam bersama Dr. Alin dan Dr. Ita Fauzihano Oke, masih bersama Satu jam bersama Dr. Arlin Dan saya Masih bersama Dr. Ita Fauzihano Seorang pakar Bayi tabung dari RSUP Dr. Sajito Atau Klinik Permata Hati Dr. Ita Kita sambung Obrolan kita tadi Tentang Untuk bayi tabung Atau In vitro fertilization Ini sebetulnya Indikasinya Seperti apa sih Untuk kasus Seperti apa Apakah hanya Untuk Kasus yang di wanita saja Atau di laki-laki juga Misalnya ada masalah Bisa dibantu Dengan IVF tadi Dr. Oke Iya Jadi Dr. Arlin Tahun 1978 Itu Kelahiran bayi tabung Pertama kali di dunia Di dunia Indikasinya apa Nah di dunia Jadi dia sekarang Usianya sudah 40 lebih Nah itu Di dunia Itu indikasinya Yang pertama kali Adalah faktor tuba Nanti kita kan Sudah bicara Bahwa Perkawinan Antara sel Wanita dan pria Itu terjadi Di dalam tubuh Seorang istri Nah jika tuba Atau saluran Telurnya Buntu Nah kan Tidak pernah bisa ketemu Nah itu Salah satu Indikasi Yang bisa dibantu Dengan program Bayi tabung Nah indikasinya Kemudian berkembang Berkembangnya Tidak hanya faktor tuba Tapi juga Kemudian Faktor yang lainnya Seperti misalnya Permasalahan Secara hormonal Dia susah Untuk mempunyai Calon Telur Yang masak Misalnya pada Pasien-pasien Polikistik Pembarian Sindrum Jadi gangguan Menstruasi Seperti itu Nah berkembang lagi Misalnya Ada pasien Dengan Permasalahan Endometriosis Nah Jadi itu Menjadi Indikasi Nah berkembang lagi Ternyata Tidak hanya Masalah wanita Masalah pria Atau suami Ini juga menjadi Indikasi Karena untuk Bisa mengawini Untuk bisa Mengawini Telur Atau sel telur Itu sperma Dipersaratkan Harus Memiliki Bentuk Sperma yang Bagus Gerakan Sperma yang Bagus Dan jumlah Sperma Dalam setiap CC ejakulatnya Itu Jumlah tertentu Jadi minimal Ada 12-15 juta Dalam satu CC Nah itu Disebut sebagai Sperma yang Punya Kemampuan Untuk Memfertilisasi Atau Mengawini Sel telur Tidak hanya Jumlahnya Bentuknya Dan Gerakannya Nah itu Semua menjadi Indikasi Nah banyak Sekali tidak Sekarang Para Pasangan Suami istri Yang mempunyai Permasalahan itu Wah banyak sekali Terutama Karena Usia Pernikahan Yang Makin Mundur Sekarang Usia Pernikahan Makin Oh Sekolah Dulu Bekerja Dulu Cari Uang Dulu Kalau rumahnya Belum punya satpam Pribadi Kalau belum punya Kolam renang Pribadi Belum menikah Nah itu Menambah Panjang Listing Atau Daftar Para Pasangan Suami istri Yang membutuhkan Indikasi Teknologi Reproduksi Nah Misalnya Dalam Seorang Suami Tidak memiliki Sperma Kemudian Dirujuk Atau Dirunut Ada di mana Sperma dia Oh ternyata Spermanya ada Di intestis Atau di Buah zakarnya Harus kita ambil Dari sana Nah itu Merupakan Salah satu Indikasi Jadi sekarang Indikasinya Makin Luas Kemudian Berkembang juga Misalnya Ada seorang Wanita Memiliki Apa namanya Kondisi Keganasan Misalnya Sebelum Mendapatkan Pengobatan Kita Ambil dulu Calon-calon Bibitnya Atau Ovariumnya Untuk kemudian Disimpan Atau telurnya Disimpan Kemudian Dia mendapatkan Pengobatan Apa namanya Keganasannya Atau kankernya Setelah dia sembuh Kemudian Siap-siap Untuk hamil Dia masih punya Sel Yang Siap Untuk dikawinkan Dengan Sperma Suaminya Nah itu Bisa juga Kita jadikan Sebagai Salah satu Indikasi Nah seperti itu Teknologi Reproduksi Membantu Pasangan Suami Istri Mungkin Kalau di olah negeri Tidak perlu Menikah Untuk bisa Punya anak Tapi kalau di Indonesia Regulasinya Jelas Pasangan Suami Istri Yang boleh Mengikuti Program Daitabung Tambah seru Itu nanti Dokter Arlin Kalau misalnya Suami Mempunyai Dua atau Empat Istri Bagaimana Itu dalam Program Daitabung Gitu ya Kalau gak dapat Dari satu istri Dari istri yang lain Mungkin Dota Rita Dia minta Spermanya Misalnya Elton John Misalnya Contoh Atau Laki-laki Sama Laki-laki Minjem rahim Surrogate Mother Di Indonesia Kan tetap Belum boleh Secara agama Itu haram Bukan pasangannya Secara agama Tapi di luar negeri Mungkin bisa begitu Dota Rita Masalah yang akan Timbul berikutnya Bisa sekali Namanya Donor Donor Sperma Donor 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 embryo Surrogasi Atau pinjam rahim Mungkin Kalau pinjam rahim Kedepannya Kita Menganalogikan Ada yang Kelompok Menganalogikan Sebagai Sepersusuan Jadi Bisa saja Rahim itu Dipinjam Untuk kemudian Anak yang lahir Itu merupakan Apa namanya Sepersusuan Atau Seperrahiman Seperrahiman Tapi saya pernah dengar Kasusnya seperti itu Dota Rita Jadi Karena istri itu Karena sesuatu hal Misalnya Mungkin karena endometriosis berat Jadi gak bisa hamil Akhirnya Hasil dari bayi Bayi yang udah Janin embryo tadi Distanam di ibunya Jadi si nenek Melahirkan cucu Kalau dari kita jelas Cucunya Melahirkan cucunya Si nenek Melahirkan cucunya Secara teori Itu bisa Enak melahirkan Mungkin Iya Tapi kayak agama Gak boleh ya Ya di Indonesia Peraturannya Belum Ada regulasinya Tapi yang jelas Masih dilarang Belum Ada Peraturannya Nah suatu saat Barangkali akan ada Perkembangan Peraturan Tapi sampai saat ini Untuk pinjam Rahim Atau surugasi Entah itu neneknya Kakaknya Tantanya Itu Belum terjadi Kira-kira seperti itu Jadi indikasinya Memang makin luas Yang luas Tapi yang jelas Satu tahun Pernikahan Apalagi menikah Di atas usia 30 tahun Sudah berhubungan Selama Setahun ya Belum terjadi kehamilan Dua-tiga kali Berhubungan Belum ada kehamilan Mungkin kita perlu Mencari informasi Yang lebih detail Lebih jauh Ke Fasilitas Kesehatan Yang ada Kalau di Negara kita ini Bisa mulai Dengan Pergi ke dokter Dokter ahli Kebijanan Kemudian Bahkan kepada Dokter ahli Penyakit dalam pun Dia akan mendapat Informasi yang lebih jelas Daripada Pergi ke gunung Atau pergi ke Dukun Begitu ya Seingat saya dulu Orang berpikir Untuk hamil Itu Nunggu dulu Kan belum lima tahun Belum tiga tahun Tapi ternyata Sekarang udah Udah dibuat Keputusan bahwa Boleh menikah Hanya satu tahun ya Dokter ya Karena dulu Orang menikah Itu mau lima belas tahun Dok Sekarang orang menikah Di atas 30 tahun Udah mundur Lima belas tahun Dari sebelumnya Jika sudah di atas 35 tahun Nah ini juga perlu mendesak Untuk tidak perlu menunggu satu tahun Jika enam bulan belum terjadi kehamilan Lekas-lekas mencari informasi Sebabnya apa? Informasi yang jelas Proper Yang apa namanya Jelas sumbernya Untuk mendapatkan hal-hal yang kita butuhkan Tentang apa namanya Ingin anak ini Nah jika Ditemukan semakin dini Permasalahannya Penangannya Penanganannya Akan semakin optimal Kira-kira Seperti itu Oke ada pertanyaan nih dokter Rita Banyak Oh monggo silahkan Itu kalau yang udah endometriosis Atau miom itu tetap harus Bisa langsung Atau harus di treatment dulu nih Yang untuk endometriusnya diobatin dulu Miumnya tuh harus diambil dulu Atau bagaimana Betul Atau bisa sambil jalan Pertimbangan memang Nah pertimbangan memang Akan ada di tangan seorang ahli kebidanan Tapi kira-kiranya Yang namanya Bagi kami seorang ahli Embryologi Telur atau kualitas telur Yang berasal dari ibu Yang menderita endometriosis Itu terdampak di kualitasnya Jadi penting untuk menangani endometriosisnya Dalam stadium apa Jadi kalau sudah diperbaiki Kualitas telurnya akan lebih baik Nah seperti itu Tapi kan kita harus kejar-kejaran juga dengan usia Bukannya sudah usia 38 tahun Tidak ditangani endometriosisnya Selesai nanti Sudah umur 40 tahun Kesuen Kualitas telur Dan jumlah telurnya Kesuen Akan menurun Akan menurun ya Nah seperti itu Iya Makanya Perat Fasilitas kesehatan di garda depan Termasuk dokter-dokter yang ada di puskesmas itu Bagaimana Usia reproduksi sehat itu selalu digaungkan Ini penting sekali Dan kita hidup secara sehat Polusi itu sekarang tinggi sekali Itu mempengaruhi kualitas sperma juga ya Betul Sangat-sangat mempengaruhi Kualitas sperma Nanti bisa diteliti itu dokter Ita Untuk program profesor Udah VSD Soalnya udah dokter Kualitas seberapa jauh Keseluburan orang-orang laki-laki yang di Jakarta Terhadap Polusi yang terjadi saat ini gitu ya Dibandingkan Dibandingkan yang di Wonosobo misalnya Yang masih dekat dengan gunung Terus saya pertanyaan lagi dokter Ita Tadi kan disampaikan bahwa Untuk sperma yang bisa membuahi dengan baik Itu kalau yang dalam satu CC 12-15 juta partikel sperma ya dokter ya Padahal yang untuk diperlukan untuk Membuahi itu hanya satu saja Kalau saya memang Hanya satu saja Hanya satu saja Jadi kalau memang dia oligo Bentuknya tidak sempurna Padahal hanya dibutuhkan satu yang sehat Itu tetap bisa atau Ada kemungkinan terjadi kecacatan Atau nanti akan terjadi kegemuran Atau bagaimana dok? Ini hebat sekali Yang maha mencipta Ini menciptakan sperma Dengan berbagai macam tentuk Dan jumlah yang banyak sekali Pada saat injak mulat Hanya satu pemenang ya Untuk terjadi seleksi Satu pemenang seleksi Jadi secara Podrati itu memang Telur itu menseleksi sperma Jadi Yang benar itu Mungkin dari mulai stadium Atau stage cell Seorang wanita itu Memilih dari 10 Atau bahkan mungkin 100 Laki-laki untuk dipilih Yang boleh menikahinya Nah Telur juga begitu Yang dibolehkan hanya satu Karena Manusia ini kan Disebut sebagai Individu Atau makhluk diploid Jadi separuh dari sperma Separuh dari telur Jadi tidak diperbolehkan Dua sperma yang masuk Jadi kalau kaitannya Dengan berbagai macam Bentuk Itu terseleksi Yang bagus Yang akan masuk Oh gitu Karena dia kelahi dulu ya Di luar ya Iya Kelahi dulu di luar Jadi dia terseleksi Dengan baik Nah Hasil penelitian Dan laporan Apa namanya Riset-riset Yang sudah dilakukan Banyak ahli Di seluruh dunia Ternyata ditemukan Pada kelainan-kelainan Kepala Kelainan-kelainan Bentuk Dari sperma Kemudian Yang tidak bergerak Dengan cepat Itu ternyata Membawa Kelainan Juga Di dalam Inti selnya Jadi kemungkinan Kecatatan Jika itu Dibawa dari Kepala sperma Bisa terjadi Pada Anak-anak Yang kemudian Lahir Namun Alam sebenarnya Sudah mengatur Seleksi Sangat getak Jadi kita Jangan melanggar Seleksinya Apa sih Melanggar seleksinya Hidup tidak sehat Misalnya Jadi sperma-sperma Yang dihasilkan Oleh orang-orang Yang Merokok Dengan Intens Menggunakan Narkoba Dengan Rajin Kemudian Apa namanya Hidup yang tidak sehat Polusi yang sangat tinggi Sat kimia yang sangat tinggi Nah itu juga akan Merusak Isi dari Apa namanya Inti Sel yang kita punya Oke 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 Yang kaitannya dengan reproduksi Sebenarnya juga terjadi pada Para wanita Jadi sel telurnya juga terpengaruhi Kira-kira seperti itu Pentingnya Oke dokter Ita Kita beri dulu Untuk yang kedua ini Kita setelkan lagu Judulnya Heart attack Dari Demi Lovato Nah untuk yang ketiga Nanti dokter Ita Saya ingin dijelaskan Tentang Step-step apa Jika orang ingin Melakukan program bayi tabung Nanti apa saja yang dokter lakukan Di laboratorium Atau Di ruang pemerisan Atau Itu sampai ditanam Kerahim gitu ya dokter Ita Kita break dulu Untuk lagu kedua And stop di 107,3 FM Stay tune Oke masih bersama saya Satu jam bersama Dr. Arlene Dan saya masih bersama pakar Bayi tabung dari RSUP Dr. Sanjito Dr. Dr. Ita Kauzianum NCA Kita lanjutkan Obrolan kita tadi Tentang bayi tabung Saya sampaikan sedikit Bahwa Usaha bayi tabung ini Dilarang untuk wanita Sebagai Madernya itu Tempat rahimnya itu Jika dia Gagal jantung Sedium lanjut Hipertensi pulmonal Sindrom Isen Menger Koaktasio Aorta Yang jelas pokoknya Ibu yang akan hamil Itu harus sehat banget Ya dokter Ita Ya dokter ya Betul Oke Kita mau jelasin Nama dokter ini Misalnya Suami itu Sudah datang nih Yang dokter Ita sampaikan tadi Misalnya Mungkin ada Kasus Endometriasis Atau Suaminya Oligospermi Ini datang Ke permata hati Terus Terhadap mereka Step yang dilakukan Apa aja Pasangan itu Oke Jadi sekali lagi Bapak Ibu Pasangan Suami Istri Atau yang Berencana Untuk Cepat Punya Ngomongan Atau Anak Program Bayi Tabung Ini merupakan Salah satu Cara Salah satu Cara Untuk Mendapatkan Anak Tapi itu Bukan Cara pertama Kali Pilihan Pertama Jadi Yang perlu Kita Garisbawahi Dalam Segala sesuatu Yang kita Lakukan Itu Sesuai Dengan Alam Atau Alamiahnya Atau Fisiologisnya Itu yang Paling Baik Jadi Program Bayi Tabung Itu Merupakan Salah Satu Cara Dan Itu Diindikasikan Pada Pasangan Suami Istri Yang Memang Membutuhkan Program Bayi Tabung Jadi Kalau Pertama Kali Datang Ke Permata Hati Akan Ditelaah Akan Diperiksa Akan Direview Apakah Merupakan Pasien Pasangan Suami Istri Dengan Indikasi Program Bayi Tabung Nah Jika Indikasi Sudah Kemudian Akan Melalui Beberapa Pemeriksaan Jadi Seperti Tadi Ibu Yang Harus Sehat Untuk Siap Hamil Kemudian Mempunyai Telur Yang Masih Cukup Baik Dengan Diperiksa Apakah Itu Pemeriksaan Ultrasonografi Pemeriksaan Hormon Oleh Dokter Ahli Kebidana Para Suami Akan Mendapatkan Telahan Atau Pemeriksaan Dari Dokter Ahli Andrologi Nah Itu Sudah Semua Disiapkan Di Klinik Infertilitas Permata Hati Rumah Sakit Sarjito Datang Ke Sana Kemudian Setelah Ditegakkan Kemudian Siap Untuk Mengikuti Program Bayi tabung Nanti Mesti Bertanya Biayanya Berapa Tuh Banyak yang Tanya Sudah Bicara Bahwa Si Wanita Harus Menghasilkan Telur Kemudian Wanita Ini Akan Diberi Kelola Hormonal Dari Eksternal Biasanya Diberikan Suntikan Nah Zaman Dulu Mungkin Ada Oral Sekarang Sudah Dengan Suntikan Hormon Nah Suntikan Hormon Dimaksudkan Untuk Para Calon Ibu Ini Menghasilkan Telur Yang Jumlahnya Bukan Maksimal Tapi Optimal Nah Jumlah Optimal Ini Nanti Setelah Sesuai Hasil Stimulasi Jadi Setiap Hari Diberi Suntikan Untuk Menghasilkan Telur Sementara Suami Juga Disiapkan Untuk Menghasilkan Sperma Kalau Dia Mampu Untuk Menghasilkan Sperma Secara Ejakulat Jadi Menghasilkan Sendiri Akan Menghasilkan Sendiri Ditampung Di Sebuah Tempat Yang Kita Siapkan Secara Steril Tapi Kalau Tidak Mampu Barangkali Harus Melalui Surgery Harus Melalui Operasi Diambil Sperma Dari Testis Bisa Saja Nah Jika Pada Hari Yang Sudah Ditentukan Telurnya Sudah Cukup Masak Sperma Sudah Didapatkan Jadi Kita Ambil Dua Sperma Dan Telur Kita Kawinkan Di Laboratorium Dilakukan Oleh Ahli Seperti Saya Begini Disebut Sebagai Embryolo Di rumah sakit Sarjito Ini Ada Embryolo Namanya Budiani Ada Namanya Pupiki Yang Sama-sama Kita Mengelola Telur Dan Sperma Kemudian Embryo Di Indonesia Ini Keahlian Embryologi Sekarang Ada Sekitar 150 Seluruh Indonesia Dan Kita Masih Membutuhkan Banyak Sekali Ahli Embryologi Yang Berkecimpung Di bidang Program Bayi Tabung Di Indonesia Ini Kalau Bayi Tabung Dalam Hewan Atau Mamalia Dokter Arlin Sebenarnya Ilmunya Sudah Berkembang Lebih Oh Gitu Jadi Kita Agak Ketinggalan Dibandingkan Keluarga Mangki Dibandingkan Para Dokter Hewan Dari Pajak Makaka Jadi Setelah Tadi Kita Dapatkan Embryo Biasanya Mengawinkan Sampai Mendapatkan Embryo Yang Sesuai Kualitasnya Untuk Dikembalikan Ke rahim Ibu itu Butuh Waktu Sekitar 3 Sampai 5 Hari Jadi Mulai Dari Distimulasi Atau Diberikan Orbat Hormon Bagi Ibunya Itu Butuh Waktu Sekitar 12 Hari Sampai 15 Hari Ditambah 5 Hari Berarti Sekitar 20 Hari Begitu Kemudian Dikembalikan Ke rahim Ibu Setelah Dikembalikan Menunggu Apakah Terjadi Kehamilan Atau Tidak Ditambah 2 Minggu Jadi Sekitar 1 Bulan Mengikuti Program Kita Akan Mendapatkan Hasil Ada Kehamilan Atau Tidak Kira 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 Begitu Dokter Arlene Jadi Harus Stay Jadi Kalau Luar Kota Harus Satu Bulan Cuti Nah Jadi Ini Perkembangan Apa Namanya Teknologi Juga Sebenarnya Mendukung Karena Stimulasi Sekarang Banyak Dilakukan Secara Mandiri Bisa Bagi Ibu Dan Bapak Yang cukup Confidence Obatnya Dibawa Pulang Disuntik Dengan Cara Pen Seperti Pen Itu Mungkin Kalau Pasien Diabetes Diabetes Itu kan Suntik Setiap Hari Ini Secara Berkala Dia Nanti Akan Diperiksa Nah Teknologi IT Sekarang Juga Berkembang Tapi Kalau Dalam Program Bayi Tabung Barangkali Deteksi Ovulasi Atau Kontrol Masih Dilakukan Sekitar Lima Hari Kemudian Beberapa Hari Kemudian Dilihat Jadi Sebenarnya Nyaman Kalau Kemudian Menyelakan Waktu Betul Selama Satu Bulan Untuk Mengikuti Program Tapi Banyak Sekali Pasien Program Bayi Tabung Yang Datang Rumah Sakit 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 Melakukannya Di Kota Masing Kemudian Pada Saat Program Harus Diambil Telurnya Dia Baru Datang Pergi Rumah Sakit 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 Ambulator Sakit 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 Untuk sampai kita mendapatkan hasil apakah terjadi kehamilan awal atau tidak, kira-kira seperti itu. Oke, kita break lagi untuk sesi 3 ini dokter. Kita setelkan lagu ya dari Ada Ben Aja deh, yang terbaik bagimu. Stay tune di 107,3 Shonegoro FM. Oke, masih satu jam bersama Dr. Ali dan kita sudah di sesi terakhir dalam acara ini. Masih bersama Dr. Ita Fauzia Hanum, NCE dari RSUP Dr. Sarjito Jogja. Kita lanjutkan obrolan kita nih Dr. Ita ya. Tadi Dr. sudah sampaikan sedikit bahwa dalam satu tim itu ada banyak ahli-ahli yang terlibat selain embriolo di Sarjito. Dr. ada bertiga tadi ya, Dr. Diani sama Dr. Terus ada Dr. Androlog. Iya, Dr. Vicky. Terus ada Androlog juga. Terus siapa lagi dok? Iya, jadi tim-tim yang akan membersamai satu program bayi tabung ini terdiri dari beberapa disiplin ilmu. Jadi di sana ada dokter ahli kebidanan. Dalam hal ini kalau di rumah sakit Sarjito, ada Dr. Sofwal Widat. Ada Dr. Mohamad Lutfi, ada Dr. Sarah Ayuandari. Nah, beliau-beliau ini adalah dokter ahli kebidanan dengan subspesialisasi fertilitas endokrinologi reproduksi. Silahkan nanti mendaftar ke rumah sakit Sarjito itu secara online sekarang mudah ya. Kemudian tim yang lain adalah Dr. Andrologi. Nah, tim andrologi di rumah sakit Sarjito itu ada Dr. Annie Maria, spesialis andrologi. Beliau seorang dokter perempuan ahli andrologi. Nah, kalau ahli kebidanan itu menangani wanita adalah para lelaki, nah menangani prianya itu adalah wanita yang ada di rumah sakit Sarjito. Ya, ini unik sekali. Nah, ada Prof. Diki Mohamad Rizal juga yang kebetulan beliau ada di Fakultas Kedokteran Universitas Gejah Mada, jadi dari seberang jalan. Nah, kemudian ada dokter ahli urologi. Oke. Jika diperlukan untuk mendapatkan sperma melalui surgery atau operasi begitu, pembedahan, ada dokter Trisula, ada dokter Sakti. Nah, jadi beliau mempunyai keahlian selain urologi, beliau mendalami bidang fertilitas, jadi mengambil sperma dari testis begitu. Nah, jadi kalau dokter spesialis andrologi yang kebetulan di rumah sakit Sarjito, Dr. Annie Maria ini seorang wanita, ahli laki-laki. Nah, jadi timnya... Kalau labnya juga ada ya, Pak? Laborat? Ya, betul. Laboratorium itu ada ahli laboratorium. Di sana komponennya ada ahli laboratorium teknologi reproduksi yang dengan pendidikan tertentu. Jadi ada yang dari dokter, ada yang dari latar belakang biologi, ada juga berlatar belakang dokter hewan. Tadi kita sudah sebut, dong, bahwa seorang dokter hewan itu memiliki kompetensi di bidang kultur sel. Nah, jadi itu berkembang sekarang. Kemudian, jangan lupa, di dalam tim ini ada perawat, nurse, dengan satu intensitas yang keahlian di bidang infertilitas. Nah, juga ada psikolog. Oke. Psikolog ini akan mendampingi di bidang infertilitas karena mempunyai dampak yang sangat luas untuk keberhasilan. Oke, oke. Tapi, dalam tim ini yang paling penting adalah pasangan suami-istri. Jadi, anggota tim yang paling penting adalah pasangan suami-istri. Itu mah tamu tim itu, dok. Karena mereka ini. Oh. Tamu tim. Oke. Ya, jadi, seperti itu kira-kiranya. Kemudian, kalau ditanya, sekolahnya di mana kok bisa menjadi dokter embryologi? Nah, sekolahnya kebetulan di Indonesia itu belum ada kalau sekolah. Tapi, training-training itu sudah ada di Indonesia. Di rumah sakit Satchito, di rumah sakit Cipto, Mangunkusumo, di MKUI. Itu bisa dilakukan training. Tapi, kalau sekolahnya mereka yang paling dokter. Kita, halo? Buka prodi baru nanti. Bisa sekolah di Australia. Nah, ini tergantung sama dokter Arlin SPPD. Wah, itu tergantung dekan tuh Pak dekan. Pak dekan, ya. Nah, jadi, seperti itu kalau pendidikannya sebenarnya kalau regulasi yang ada di Indonesia yang dibutuhkan adalah training. Karena, apa namanya, ini banyak sekali terkait dengan keterampilan. Meskipun knowledge itu menjadi sangat penting. Saat ini kita bisa mengambil S2, S3. Kalau S2 mungkin seperti ilmu, apa namanya, biomedis. Itu bisa mengambil, apa namanya, intens atau objek, subjek penelitian yang mendekati ke teknologi reproduksi. Tadi belum sampai ke biaya, ya? Iya. Tentang, dokter Ita dulu sekolah di Australia dulu berapa lama itu? Oke. Australinya di mana, dok? Jadi, yang Australinya di Monash, ya. Monash University, sih. Di Monash saat ini ada pendidikan namanya Embriologi Klinik. Oke. Jadi, di sana ada sayangnya perbedaan currency dollar ini membuat pembiayaan sangat tinggi. Tapi, silakan bisa mendaftar beasiswa, ada LPDP, ada apa namanya, Australian, apa, pembiayaan dari, apa, beasiswa, ya. Itu banyak dilepaskan, tentunya kita harus kompetisi. Tapi, itu dimungkinkan. Nah, di beberapa tempat lain, seperti di Inggris, barangkali di India juga berkembang sekolah-sekolah untuk klinikal embriologi ini. Nah, jadi, seperti itu, kira-kira... Biayanya tadi? Embriolog, oh, biaya. Biaya dalam program bayi tabung itu bervariasi. Oke. Kebutuhan paling banyak, sebenarnya biaya paling tinggi itu adalah penggunaan obat hormonal. Oh, iya, iya. Itu lebih dari separoh dari seluruh biaya yang diperkirakan kalau di Jogja ini biayanya mungkin sekitar 75 juta. Nah, 75 juta itu lebih dari separoh adalah obat-obat hormonal. Yang diinjeksikan tadi, ya. Kalau usia, iya. Kalau usianya makin muda, obat-obat hormonal yang dibutuhkan makin sedikit. Jadi, biayanya juga makin ringan. Tapi, pada usia yang masih muda, barangkali belum terpikirkan untuk menikah. Nah, itu juga satu hal yang menarik untuk ditelisik. Kenapa? Jadi, kisarannya sekitar 75 juta yang disiapkan untuk satu kali program. Nah, kalau di Jakarta barangkali sudah bisa sampai 125 juta begitu karena biayanya berbeda. Bahan habis pakainya itu berbeda. Biayanya, hormonnya barangkali juga berbeda. Tutup Ita, itu kalau yang inseminasi buatan tadi berapa? Itu kan yang IVF ya? Nah, itu IVF. Iya, inseminasi buatan jika dia menggunakan obat-obat hormonal juga itu akan memberikan konserpensi biaya. Nah, rata-rata inseminasi buatan itu biayanya sekitar 10 sampai 15 juta. Jadi, tergantung obat-obatan yang digunakan. Jadi, berbeda sekali dengan program Pai Tabung karena inseminasi buatan ini sebenarnya prosesnya hanya memproses sperma untuk dikembalikan ke rahim istri melalui, namanya IUI itu berarti intrauterine insemination. Nah, itu indikasinya juga berbeda. Spermanya harus bagus. Kalau spermanya tidak bagus, tidak bisa mengikuti program. Nah, jadi pembiayaannya kira-kira begitu terus mesti tanya, biaya segitu banyak, itu 100% hamil atau tidak? Nah, mesti seperti itu. Angka keberhasilan. Angka keberhasilan. Di dunia ini angka keberhasilan program Pai Tabung berkisar. Berkisar sekitar 30 sampai 40%. Nah, jadi kalau ada 10 orang yang ikut program Pai Tabung, 3 orang yang berhasil. Sekitar 3 sampai 4 orang dia berhasil melahirkan bayinya. Dengan catatan juga, pertambahan usia, angka kehamilan juga akan menurun. Misalnya, usia ibu sudah di atas 35 tahun, barangkali tercapai 30 sampai 40% kehamilan itu susah. Apalagi misalnya dengan endometriosis yang cukup severe, jadi grade 4, nah itu tentunya berbeda situasi. Ibu yang sudah umur 40 tahun ke atas, dengan endometriosis, nah barangkali angka kehamilannya bisa sekitar 5%, bahkan sulit untuk hamil. Nah, seperti itu. Makanya kuncinya, kuncinya adalah sedini mungkin kita mendeteksi permasalahan infertilitas ini, supaya keberhasilan, pebiayaan, dan waktu untuk tercapai kehamilannya bisa dicapai. Kira-kira seperti itu. Oke, saya mau tanya ini dokter Ita, sebentar. Dokter Ita berarti sudah berpengalaman di bidang ini 30 tahun ada ya dokter ya? Oh, berarti aku konangan, saya sudah ketahuan 2 abang. Terus selama ini menangani berapa plat yang bisa hadir itu, triplet, quadriplet, atau kuartet? Oh, ini menarik, menarik. Menarik, begini, jadi dalam program bayi tabung, triplet, quadriplet, bahkan gemeli itu sebenarnya bukan tujuan dokter Ahli. Jadi itu efek samping yang sebenarnya pasangan suami istri senang sekali, aduh, sekali hamil 3. Tapi itu sebagai dokter, apalagi dokter Ahli ke penyakit dalam, itu mesti mulai berpikir, hamil 3, hamil 4, hamil 5, itu menimbulkan hipertensi dalam kehamilan. Kita pernah ada kehamilan sekitar 15-17 tahun yang lalu, kehamilan 5, kehamilan 4. Survive semua ya? Kehamilan 3, ada yang survive, ada yang harus tidak survive, maksudnya anak-anaknya ya. Tapi kalau kehamilan 3 itu, ya tidak sedikit. Tapi itu justru kita kelola bagaimana caranya keberhasilan itu mendapatkan kehamilan 1, ibu sehat, dan janinnya sehat. Jadi kira-kira mulai 7-8 tahun yang lalu, kami hampir tidak ketemu dengan pasien yang hamil 3. Jadi hamilnya, kalaupun kembar 2. Nah, karena kita membatasi embryo yang dikembalikan itu maksimal 2. Nah, karena program simpan beku saat itu 15-20 tahun yang lalu belum berkembang. Nah, sekarang sudah berkembang pesat, jadi yang dikembalikan 1 atau 2. Jadi tujuan kehamilan, hamil 1, ibu sehat, anak sehat, nah itu menjadi tujuan. Kira-kira seperti itu. Oke, tanya nih dokter Itani, kalau misalnya dengan cara yang in vitro tadi kira-kira, kalau dokter bisa mengetahui ini embryo yang terjadi adalah embryo yang sehat, atau embryo yang ada gangguan nanti, apa, trisomi atau apa, misalnya gitu bisa diketahui? Nah, ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Jadi, untuk mengetahui ada namanya teknologi pre-implantation genetic testing. Nah, satu pembiayaannya memang seperti satu program bayi tabung lagi cukup mahal. Tapi, ya, ini dilakukan terhadap pasien dengan indikasi tertentu. Jadi, dokter ahli kebidanan, dokter ahli andrologi itu sudah mendeteksi. Jadi, kira-kira ini perlu kita lakukan satu pemeriksaan itu. Caranya seperti apa? Ya, kita lihat salah satu sel atau salah dua sel kita ambil untuk diperiksa. Nah, di dunia ini selain menggunakan pre-implantation genetic testing yang cukup mahal, kita juga menggunakan satu program seleksi yang sedikit lebih sederhana, yaitu embryo ini diseleksi hanya embryo yang bagus-bagus saja. Jadi, mengurangi kemungkinan kecacatan, tidak bisa menjadi 0% kecacatan, tapi dia dikurangi, dieliminasi dengan hanya memilih embryo yang bentuknya dan tubuh kembangnya paling bagus, paling optimal. Atau, kalau dia mencapai namanya stase atau stage, tahap blastosis namanya ya, itu yang dikembalikan ke rahim ibu, nah itu merupakan satu proses seleksi. Selain kita gunakan namanya pre-implantation genetic testing, di Indonesia sudah bisa kita lakukan dengan pembiayaan yang itu tidak cukup murah, namun itu juga ada indikasinya, karena ada resiponya juga. Nanti ada yang tanya, supaya tahu itu laki-laki atau perempuan gimana, bisa diperiksa tidak? Belum ya? Janinnya maunya anak laki-laki atau maunya anak perempuan, itu salah satunya bisa kita periksa dengan pre-implantation genetic testing itu tadi. Jadi, janinnya kira-kira akan jadi laki-laki atau perempuan. Oh gitu, oh iya, udah terang beneran nih, lumayan nih. Jadi, nanti kalau ada yang mau tanya ke saya, biayanya berapa sebegitar segitu dan tidak ditanggung BPJS ya, dokter? Tidak boleh, ternyata BPJS itu oleh negara diputuskan tidak menangani invertilitas. Iya, satu mahal banget. Terang dari BPJS. Oke, dokter Ita, udah satu jam menemukan kita di dalam acara satu jam bersama dokter Alin. Dan saya makasih banget nih dokter Ita, mungkin sebenarnya saya lebih suka kalau dokter Ita live datang ke Wanasobo lagi gitu. Ayo, ayo, ayo. Yuk kita gondeser lagi yuk, ngegondes. Oke, dokter Ita, ini sebelum ditutup, dokter Ita, ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement atau apa? Iya, oke. Jadi, selamat kepada pasangan suami istri yang sudah memutuskan untuk mempunyai putra. Kemudian, satu tahun melakukan hubungan suami istri, dua, tiga kali dalam seminggu, belum terjadi kehamilan, ayo cepat-cepat pergi kepada fasilitas kesehatan untuk mendapatkan informasi yang terbaik. Semakin dini permasalahan kita ketahui, semakin optimal penanganan akan dilakukan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, om. Oke, makasih banget nih dokter Ita. Sebelum ditutup, nanti saya akan setelkan beberapa lagu. Ada Krisye, Sakura dalam pelukan, Faris RM, dan Neno Warisman dalam nada kasih. Dokter Ita masih ingat di lagu ini. Firza dalam langit tujuh widadari. Oke, dokter Ita, makasih banget udah mau join di kita. Terima kasih. Dan next time boleh-boleh nanti kita bisa live di sini mungkin. Oke, tentu bisa dong. Iya, makasih atas waktunya. Semoga menjadi amal jariah dokter ya, karena kita ini for free guys. Jadi saya gak berwaktu beliau ini mahal sekali. Terima kasih, senang sekali. Oke, saya tutup. Kasih ingat kita jaga di ruang koas ya. Oh iya, terus ngerumpi ya. Mungkin kita nanti harus repeat lagi itu reuni ulang. Oke, saya tutup. Terima kasih atas stay tune-nya di 107.3 FM. Dan jumpa lagi nanti di acara 1 jam bersama dokter Ita. Dengan tema yang lain lagi yang tentu lebih menarik. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa lidewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter Ita. Terima kasih, dokter Ita. Terima kasih, dokter Ita. Terima kasih, dokter Ita.